Intro Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat Pada video kali ini kita akan membahas tentang menara pendingin Atau yang kita sebut dengan cooling tower Nah, apa itu cooling tower dan apa efeknya bagi lingkungan? Cooling tower atau menara pendingin adalah salah satu dari banyak alat yang terdapat di pabrik kimia Seperti contohnya pabrik polimer, pabrik pupuk, cat, dan lain-lain Cooling tower mempunyai peran yang cukup penting, yaitu sebagai penyedia media dingin Cooling tower biasanya digunakan untuk mendinginkan air yang dialirkan pada pabrik kimia, kilang minyak, dan pusat pembangkit listrik Alat ini menggunakan proses penguapan air atau kontak antara udara dan air untuk proses pendinginan Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang deskripsi singkat dari cooling tower Terus jenis-jenis cooling tower, dan cara kerja dari cooling tower Nanti akan ditampilkan animasinya ya teman-teman Agar lebih paham Seperti yang teman-teman lihat pada gambar disini Ada dua jenis tipe cooling tower yaitu mechanical dan natural Perbedaannya hanya ada fan atau exhaust fan Dan yang satunya yang natural tidak ada Tentu keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Natural cooling tower tidak menggunakan kipas atau exhaust fan Aliran udaranya bergantung semata-mata pada tekanan dorongan alami Udara mengalir ke atas akibat adanya perbedaan masa jenis antara udara atmosfer Dengan udara kalor lembab di dalam cooling tower Yang bersuhu tinggi daripada udara atmosfer di sekitarnya Sedangkan untuk mechanical cooling tower Dilengkapi dengan satu atau beberapa exhaust fan Yang digerakkan secara mekanik Sehingga dapat mengalirkan udara Mechanical cooling tower memiliki keunggulan Di antaranya yaitu Satu, terjaminnya jumlah aliran udara dalam jumlah yang diperlukan Pada segala kondisi, beban, dan cuaca Yang kedua, biaya investasi dan konstruksinya lebih rendah Yang ketiga, ukuran dimensinya lebih kecil Namun kelemahannya yaitu Kebutuhan daya yang besar Yang kedua, biaya operasi dan pemeliharaan yang besar Dan yang ketiga, bunyinya lebih ribut Karena disitu ada exhaust fan-nya ya Kemudian, berdasarkan jenis alirannya Mechanical cooling tower memiliki dua tipe Yaitu counter, flow, dan cross flow Kedua sistem menara ini, jika dirancang dengan baik Akan menghasilkan kinerja thermal dan kemampuan pendinginan Dengan baik dan hasil yang sama Ada pun perbandingan di antara keduanya Yaitu ditampilkan dalam tabel berikut Dinilai dari segi performance Counter flow menghadirkan kinerja yang lebih tinggi Daripada menara pendingin cross flow Bahkan dapat dirancang dengan pendekatan di bawah 2 derajat celcius secara ekonomis Sedangkan untuk tipe cross flow Pendekatan yang lebih rendah juga dapat dilakukan Tetapi kebutuhan ruang akan cukup tinggi Dan mungkin tidak ekonomis untuk desain pendekatan yang lebih rendah Dari sisi kebutuhan tempat atau kebutuhan ruang Tipe counter flow itu lebih rendah dibanding dengan cross flow Kemudian untuk akses maintenance Menara pendingin counter flow memiliki akses terbatas untuk perawatan Karena desainnya yang ringkas Sedangkan untuk cross flow Memiliki akses yang lebih baik Untuk memeliharaannya Untuk heavy pass Tentu tipe counter flow lebih tinggi Karena harus mengatasi aliran air yang berlawanan Sedangkan cross flow tidak Secara desain Untuk tipe counter flow Air pendingin tidak langsung terkena sinar matahari Sehingga pertumbuhan ganggang minimal Sedangkan untuk tipe cross flow Karena paparan sinar matahari Pertumbuhan ganggang di menara pendingin jenis ini sangatlah tinggi Dalam pengoperasiannya tentu Tipe counter flow akan lebih berisik daripada tipe cross flow Karena disitu terdapat proses jatuhnya air Oke teman-teman Selanjutnya kita bahas bagian-bagian dari cooling tower Yang pertama yaitu tentu casing ya teman-teman Tempat dimana semua komponen cooling tower berada Casing pada menara pendingin ini Harus memiliki ketahanan yang baik Terhadap segala cuaca Dan harus mempunyai daya hidup yang lama Sampai bertahun-tahun Selanjutnya dari atas ya teman-teman Ada van unit Atau exhaust van Digunakan untuk menarik udara dingin ke atas Sehingga kembali ke atmosfer bumi Nah ini disebut juga kipas Yang digerakkan oleh motor listrik Kemudian selanjutnya yaitu ada drift eliminator Nah alat ini digunakan untuk menangkap tetes-tetes air yang terjebak dalam aliran udara Supaya tidak hilang ke atmosfer Selanjutnya ada sprinkle atau nozzle Nah sprinkle ini digunakan untuk menyemprotkan air panas Yang sudah digunakan untuk mendinginkan mesin Secara merata ke fill material Dengan tujuan agar perpindahan panas kalor pada air dapat berjalan dengan efisien Selanjutnya yaitu ada cooling fill Atau fill pack atau yang sebut dengan fill material Nah fill material pada cooling tower merupakan sebuah papan berlubang Yang berfungsi sebagai tempat pertukaran kalor panas Di mana air akan menetes ke bawah dan udara dingin akan naik ke atas Ini berfungsi sebagai media kontak air panas dengan udara dingin Sehingga laju perpindahan kalor panas dapat berjalan dengan baik Dan juga untuk memecah air panas yang sudah melalui sprinkle atau nozzle tadi Menjadi butiran-butiran yang kecil-kecil Sehingga membuat proses perpindahan kalor panas menjadi lebih efisien Next yaitu lubang udara atau air inlet atau air suction Ini digunakan sebagai tempat masuknya udara ke dalam cooling tower Yang akan dihisap oleh kipas atau exhaust fan sebagai media pendingin Kemudian yang terakhir yaitu ada penampung air atau cold water basin Yang mana ini digunakan untuk menampung air sementara yang sudah didinginkan Melalui proses perpindahan kalor Air tersebut nantinya akan dialirkan kembali ke kondensator Baik langsung saja teman-teman Selanjutnya kita akan melihat video animasi dari proses atau cara kerja dari cooling tower Semoga bisa menjadikan kita lebih mudah untuk memahaminya ya teman-teman Seperti yang kita ketahui tadi Air dingin yang diperoleh itu bermula dari proses pertukalan kalor antara udara dengan air yang terjadi pada cooling field Nah kita saksikan bersama ya teman-teman Hot water masuk ke dalam cooling tower melalui pipa yang berwarna merah itu Kemudian dispray oleh sprinkle Sehingga hot water akan tersepar merata ke fill material Nah dengan tujuan agar perpindahan panas kalor pada air dapat berjalan dengan efisien Nah selanjutnya ketika kipas berputar Maka udara dari lingkungan akan masuk melalui air inlet atau lubang udara Udara tersebut terhisap naik ke atas oleh exhaust fan Kemudian bertemulah udara dengan hot water di dalam fill material Sehingga terjadilah proses perpindahan kalor Di saat-saat seperti ini tidak menutup kemungkinan akan terbentuklah gelembung udara Sehingga perlulah dipasang drift eliminator untuk memecah butiran air tersebut Sementara itu air yang sudah melalui fill material akan turun ke bawah dan menuju sum Atau tempat penampungan air sementara Selanjutnya air dingin tersebut akan dipompa ke bak penampungan Dan digunakan kembali untuk mendinginkan mesin produksi Oke teman-teman demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share video ini Agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!